Kota Serigala Jilid 1 Sambil memanggul seikat kayu bakar hasil perolohannya, Yosyao Hao berjalan dari hutan kembali ke kampungnya. Disempitkannya matanya untuk menahan cahaya matahari sore yang menyorot langsung ke pusat matanya. Sebentar lagi, hari akan gelap. Bayang-bayang pegunungan akan segera membuat kampung terpencil itu menjadi teduh, bahkan gelap. Ketika ia sampai ke ujung jalan kampungnya, langkah Yosyao Hao menjadi ragu-ragu sejenak. Ia tidak suka kalau harus melewati warung arak kepunyaan Soh Toa, lebih suka lewat sarang hantu daripada lewat warung itu. Sialnya, orang yang akan membeli kayu bakarnya justru punya rumah tepat di sebelah warung itu. Akhirnya Yosyao Hao memutuskan untuk berjalan terus. Namun ikatannya kayunya dipindah dari pundak kanan ke pundak kiri, untuk melindungi mukanya dari pandangan Soh Toa di warungnya. Langkahnya pun dipercepat. Dari sela-sela kayu bakarnya, coba-coba diliriknya ke arah warung. Dan ia lega bercampur heran melihat keadaan warung itu lega, karena dilihatnya warung itu sedang ramai dengan pengunjung. Yosyao Hao berharap agar Soh Toa terlalu sibuk meladani tamu-tamunya sehingga tidak melihat ia lewat di depan warung. Tapi ia juga heran, karena warung yang biasanya hanya dikunjungi penduduk kampung setempat, sekarang halamannya penuh kuda-kuda yang ditambatkan. Kuda-kuda tegar berpelana bagus itu jelas tidak mungkin kepunyaan orang-orang kampung setempat. Hadirnya orang-orang asing berkuda di kampung kecil yang terselip di lipatan pegunungan itu, jelas merupakan kejadian yang amat langka. Yosyao Hao melangkah dengan rasa aman. Tapi alangkah kagetnya, ketika dari dalam warung terdengar teriakan Soh Toa yang serak dan keras, Syao Hao. Yosyao Hao. Berhenti. Terpaksa Yosyao Hao berhenti, dan dengan ogah-ogahan menurunkan ikatan kayu bakarnya dari pundak. Tapi dicobanya menunjukkan wajah ramah ke arah Soh Toa, yang telah keluar dari warung dan sedang menyeberangi halaman, menuju ke arahnya. Laris warungnya, paman Soh Yosyao Hao menyeringai sambil berusaha mengingatkan secara halus, agar sebaiknya Soh Toa meladani tamu-tamu di warungnya saja. Tapi usaha itu sia-sia. Kata-kata yang menyembur dari mulut tompong Soh Toa ternyata tepat seperti yang dikhawatirkan oleh Yosyao Hao selama ini, Syao Hao. Kapan kau melunasi hutang ayahmu kepadaku? Kapan? Suaranya keras, disertai tudingan telunjuk dan semprotan ludah rintik-rintik. Banyak orang-orang di jalanan maupun di dalam warung yang mendengar dan ikut menoleh, sehingga Yosyao Hao jadi amat malu. Soh Toa. Benar-benar seorang penagih hutang yang tidak peduli perasaan orang yang ditagihnya. Paman Soh, kata Yosyao Hao perlahan. Bukankah setiap sepuluh hari sekali, aku tak pernah lupa menyicil? Biarpun sedikit demi sedikit? Tiap kali kayu bakarku dibeli orang langsung uangnya aku kumpulkan untuk kuserahkan kepada paman, sampai aku kesampingkan segala keperluanku sendiri. Sekarang pun aku sedang akan menjual kayu ke rumah tengnya, cuonteng, dan setelah dibayar, uangnya akan langsung ku bawa kemari. Tapi itu belum cukup untuk meredakan kemarahan Soh Toa. Hah, enak benar. Tiap kali kau menyicil dengan uang rocehan yang hanya cukup untuk beli secangkir dua cangkir arak, padahal hampir tiap hari ayahmu mengambil seguci arak besar. Antara berkurangnya hutang oleh cicilanmu, dengan membengkaknya hutang karena ulah ayahmu, ternyata jauh lebih cepat tambahnya. Kalau begini terus, jelas lama-lama warungku bisa bangkrut. Sebenarnya, Caci Maki Soh Toa masih ada kelanjutannya, tapi dari dalam warung terdengar seorang tamu berteriak sambil mengebrak meja. Mana makanan pesananku? Kenapa lama sekali datangnya? Ketika menghadapi Yos Yauh Hau, muka Soh Toa lebih bengis dari muka macan kelaparan. Tapi begitu memutar wajah ke dalam warung, menghadapi tamu-tamunya, dalam satu detik wajahnya berubah amat ramah dan suaranya pun begitu lembut. Sebentar, Cuan Tuan, sebentar, silakan meunggu sebentar lagi. Nada suaranya yang penuh perasaan melebih lembutnya suara seorang ibu yang menidurkan anak kesayangannya. Wajah lembut diputar kembali ke arah Yos Yauh Hau, dan berubah menjadi bengis seperti semula, telunjuknya pun menuding-nuding muka Yos Yauh Hau. Nah, kapan kau mau lunasi? Kapan? Paman Soh, kalau Paman ingin hutang ayahku cepat lunas, kenapa Paman terus membiarkan ayahku mengambil arak di warung? Paman? Kenapa tidak Paman cegah? Kalau begini terus, aku pun takkan mampu melunasi, sebab penghasilanku berjualan kayu pun sangat sedikit. Mencegah ayahmu. Mencegah pemabuk sinting itu suara Soh Toa meninggi dan makin sengit. Bagaimana aku berani mencegah, kalau dia datang dengan mati merah, mulut berbau arak dan tangan memegangi golok? Kau suruh aku mencegah ayahmu, agar dia mendapat alasan untuk membacoku mampus, lalu hutang-hutangnya beres. Begitu. Hih. Begitu. Kaulah yang harus mencegah ayahmu. Kau. Dari dalam warung kembali terdengar teriakan tamu-tamu yang tidak sabar. Keparat. Manami kuah pesananku dan arak hangatku. Hih, Pak Tua. Kenapa kau tinggalkan warungmu untuk ngobrol dengan orang lewat? Sudah bosan jualan, ya? Sabarlah sebentar lagi, cuon-tuon yang budiman, suara Soh Toa manis sekali. Terdengar. Sedikit waktu lagi akan kulayani tuon-tuon dengan amat memuaskan. Lalu kepada Yos Yau Hau, Soh Toa berkata dengan bengis dan secepat mercon renteng, Sekarang kesabaranku sudah habis, Siaw Hau. Dalam waktu tiga hari, seluruh hutang ayahmu yang berjumlah 43 tahil perak itu harus lunas. Kalau tidak, ku panggil petugas keamanan di desa terdekat, dan ku jebloskan ayahmu ke penjara. Aku tidak peduli dari mana kau atau ayahmu bakal mendapat uang itu. Jualan kayu boleh, merampok juga boleh, asal tidak merampok warungku. Setelah berkata demikian, Soh Toa masuk kembali ke dalam warungnya. Yos Yau Hau tertunduk dengan wajah muram. Hatinya tertusuk oleh kata merampok tadi. Ia tahu, Soh Toa berkata tak sengaja, namun telah mengingatkan Yos Yau Hau akan masa lalu ayahnya yang hitam. Di seluruh kampung itu, cuma Yos Yau Hau yang tahu kalau ayahnya bekas perampok. Dan kini bersembunyi di kampung terpencil itu bukan karena bertobat, melainkan karena menyembunyikan diri dari pencarian musuh-musuhnya. Ayah memang keterlaluan, kelunya dalam hati. Bertindak sewenang-wenang kepada orang yang lebih lemah, tidak menyadari bahwa dirinya sendiri adalah buronan dari pihak yang lebih kuat. Di angkatnya ikatan kayu bakarnya ke pundak, lalu berlalulah ia dari situ. Sementara itu, biarpun agak kerepot, Soh Toa sudah berhasil menenangkan tamu-tamu di warungnya. Kini para tamu dengan tenangnya menikmati hidangan masing-masing. Hi, Pak Tua, tolong nyalakan lilinnya. Sudah gelap sekarang, apapun jadi hampir tak kelihatan seorang tamu berkata dengan keras. Baik, baik, sahut Soh Toa. Ia bangkit untuk menyalakan lilin-lilin, membuat suasana di warung itu tidak gelap lagi. Saat itu, matahari memang hampir sepenuhnya rebah di balik pegunungan. Nyamuk-nyamuk dari luar mulai beterbangan masuk, karena mereka tahu sudah. Tiba waktunya untuk makan malam butir-butir darah manusia. Setelah lilin-lilin menyala, Soh Toa duduk bertopang dagu di mejanya yang menghitam oleh daki dan permukaannya tergores-gores. Sambil menunggu perintah-perintah, ia mulai memperhatikan tamu-tamunya. Namun tamu-tamu yang paling menarik ialah tujuh orang yang duduk dekat pintu. Jelas mereka bukan orang-orang dusun. Pakaian mereka bukan saja bersih dan indah, tapi juga seragam. Semuanya berjubah putih dengan tepian benang emas, di bagian dada jubah mereka tersulam gambar seekor burung merak emas. Masing-masing juga menggendong pedang-pedang bersarung perak, dan bertangkai perak pula. Mereka bersantap dengan care yang amat sopan, kelewat sopan. Makanan disumpit dan dimasukkan pelan-pelan ke mulut, tanpa ada kuah yang menepes, dikunyah lembut-lembut lalu ditelan tanpa bunyi. Mereka menghirup. Minuman tanpa terpercik setetes pun, lalu cangkirnya diletakkan pelan-pelan. Mereka bertujuh tidak menyembunyikan sikap memandang rendah kepada tamu-tamu lain di warung itu. Tidak jarang mereka melirik dengan jijik kalau ada tamu lain yang makan dengan mulut berbunyi, atau menaikan kaki ke bangku. Ketujuh orang itu hadir di warung itu seolah-olah untuk memberi contoh bagaimana care makan orang berbudaya atau beradab. Dan mereka bertujuh benar-benar melakukannya dengan bangga. Soh Toa menatap ketujuh tamu istimewat itu dengan pandangan rakus, seperti anjing menatap tulang. Pikirnya, pasti mereka orang-orang kota yang banyak dubitnya. Itu bagus. Akanku pasang tarif istimewa buat mereka. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kesempatan mendapatkan untung besar ini? Kampung ini jarang sekali dilewati orang kaya. Pengasoh Toa tersenyum-senyum sendiri, tiba-tiba dilihatnya salah seorang dari ketujuh orang berjubah putih itu melambaikan tangan. Memanggilnya. Soh Toa bangkit dengan sigap. Setegah prajurit maju ke Medan Laga. Ia berderap ke arah tujuh orang itu. Tapi langkah Soh Toa berhenti, ketika salah seorang tamu istimewa itu berkata halus namun bernada memerintah dingin keningrat-ningratan, cukup di situ. Jangan lebih dekat lagi. Harus dimaklumi, baju Soh Toa berlepotan arang dan jelaga, sedangkan ketujuh orang itu khawatir kalau pakaian mereka kena kotoran. Dari jarak beberapa langkah pun Soh Toa sudah bisa mencium bau wangi-wangian dari arah ketujuh orang itu. Si jubah putih yang berjengkut pendek, agaknya adalah pemimpin rombongan itu. Katanya tenang, hitung semua harganya. Soh Toa cepat melaksanakan rencana penggorokannya. Otaknya bekerja bagai mesin hitung, menjumlah rekening ketujuh orang itu, dikalikan tiga, dan berkatalah ia dengan amat sepannya, enam tahil, cuantuan. Si jenggot pendek masih tidak kaget mendengar harga itu, dikeluarkannya kantong uangnya, dan didorongnya setumpuk uang di meja sambil berkata, ini tujuh tahil. Yang satu tahil adalah harga jawaban-jawabanmu untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan. Melihat keroyalan orang-orang berjubah putih itu, Soh Toa menyesal tidak asang tarif yang lebih tinggi lagi. Sambil geleng-geleng kepala dan menarik napas sedih, ia rauh puang di atas meja untuk dimasukkan ke kantongnya. Cuantuan ingin menanyakan soal apa tanyanya. Maaf, lebih dulu mundurlah sedikit. Pakaian kami baru saja dicuci, perintah si jenggot pendek kepada Soh Toa. Rupanya tadi ketika mengambil uang di meja, Soh Toa kelewat bernafsu, sehingga jadi terlalu dekat dengan ketujuh tamu istimewa itu. Soh Toa mundur tiga langkah dengan patuhnya. Si jenggot pendek mulai dengan pertanyaan pertama, Pak Tua, anak muda pembawa kayu bakar tadi berwajah agak mirip dengan seorang, seorang yang kami cari selama ini. Siapakah namanya? Oh, itu. Namanya Yusyao Hau, Cuantuan. Jadi dia siu. Bagus. Di kampung ini dia tinggal bersama siapa? Bersama ayahnya, nama ayahnya Yotiat. Wajah ketujuh orang itu menegang serempak, bahkan nampak ada yang menahan amarah. Beberapa saat mereka saling bertukar pandangan, dan ada yang mengangguk-angguk pula. Si jenggot pendek berkata perlahan, pantas. Sepuluh tahun jejak mereka berempat menghilang seperti di telan bumi. Kiranya salah seorang dari mereka bersembunyi di kampung terpencil ini. Kita tangkap dulu Yotiat dan jangan buru-buru membunuhnya. Kita tanyai dulu di mana. Persembunyian ketiga bangsat lainnya, sahut seorang berjubah putih lainnya. Si jenggot pendek mengangguk-angguk setuju, lalu bertanya kepada Soh Toa, di mana rumah Yotiat? Di atas sebuah bukit, di sebelah barat kampung ini, suara Soh Toa mulai gemetar karena mendengar ketujuh tamu berbau harum itu mulai bicara soal tangkap dan bunuh. Sendiri? Cuma bersama anak laki-lakinya. Pencari kayu yang tadi lewat di depan warung ini. Baik. Terima kasih. Si jenggot pendek bangkit dari duduknya sambil menepuk-nepuk jubahnya. Keenam kawannya pun bangkit pula. Mari kita bereskan bangsat itu. Dengan gaya yang keningrat-ningratan, ketujuh orang itu pun pergi meninggalkan warung. Tak lama kemudian, terdengar derap kuda mereka menjauh, menyuruh ke dalam kegelapan malam yang kian pekat membungkus jagat. Soh Toa terlongong-longong. Lepas dari ucapan menakutkan tentang tangkap dan bunuh tadi, ia terkesan sekali akan isi dompet tamu-tamunya tadi. Satu tahil perak didapatkannya hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang begitu gampang. Pikirnya, sungguh keterlaluan orang yang mengeluh jaman sekarang susah mencari uang, tapi ia agak sedih juga kalau sampai Yotiat dibunuh. Bagaimana dengan hutang-hutangnya? Bagaimana pula kalau Yosyaung Hauu dibunuh juga? Akhirnya Soh Toa cuma bisa geleng-geleng kepala dengan pasrah, toh dirinya tak bisa menghalangi ketujuh orang tadi. Terpaksa ia harus menghibur dirinya sendiri. Kalau si pemabuk sinting itu mampus, hutangnya kepadaku jadi susah ditagih. Tapi barangkali lebih baik begitu, lebih baik dia mampus daripada tiap hari merampok arak di warungku, sedangkan anaknya cuma bisa menyicil hutang bapaknya dengan keresenaknya saja. Sambil membersih-bersihkan meja bekas ketujuh tamu tadi, Soh Toa bergumam sendirian, orang-orang tadi pasti punya pohon uang di rumah, sehingga enaknya memberi satu tahil hanya untuk menanyakan tentang si pemabuk sinting Yotiat itu. Dermawan sekali mereka. Tiba-tiba, tamu lain yang duduknya bersebelahan dengan meja ketujuh orang tadi, berkata pula, pak, hitung punyaku. Tamu ini pun berdan dan bagus gaya orang kota, namun mukanya tidak terlihat sebab ia memakai caping lebar yang ditekan rendah. Makan minum dilakukan sambil menunduk terus, bahkan ketika bicara dengan Soh Toa juga tidak mengangkat mukanya. Tapi yang penting bagi Soh Toa ialah isi dompetnya. Dengan senang hati Soh Toa menjumlah harga makan minum orang ini, sambil coba menaksir seberapa besar kekayaan yang dibawanya. Lalu Soh Toa sebutkan harganya, dan orang ini pun membayar dengan tenang tanpa merasa digorok. Pak tua, keteranganmu tentang Yotiat tadi apakah benar? Tanya orang bercaping ini tiba-tiba. Agaknya tadi ia diam-diam menguping pembicaraan orang-orang di meja sebelahnya. Mengira akan mendapat tambahan hasil lagi, wajah Soh Toa konten bercahaya. Sahutnya, benar, Tuan. Kalau Tuan butuh keterangan tambahan, aku tahu banyak tentang diri si pemabuk sinting itu. Tetapi ya, tetapi ya, Soh Toa cengar-cengir minta persen. Orang bercaping itu bangkit dari duduknya dan berkata dingin, Dulu aku menanam pohon uang, tapi karena lupa menyirami, jadi sampai sekarang belum keluar uangnya. Lalu dia pun keluar dari warung dan menghilang ke dalam gelapnya malam. Ia tidak nampak membawa pedang atau senjata lainnya seperti ketujuh orang tadi, tapi di pinggangnya nampak terlilit benda semacam cambuk panjang atau tali. Hanya kurang jelas terlihat, sebab cahaya lilin dalam warung itu cuma redup-redup saja. Soh Toa menatap punggung orang itu dengan muka masam, sambil menggerutu dengan sengit, tidak tahu malu. Maunya menguting keterangan secara gratis saja. Untunglah orang bercaping itu tidak menggubris gerutuan Soh Toa, sehingga Soh Toa beruntung mendapat tambahan umur beberapa tahun lagi. Malam begitu pekat di punggung pegunungan itu dan orang sulit menduga apa yang akan berlangsung di tengah kegelapan itu. SF Karena malam terlalu cepat datangnya, Yosyaung Hao memutuskan, uang hasil penjualan kayunya sore itu lebih baik besok pagi saja diantarkan kepada Soh Toa. Lebih dulu ia pulang ke gubuknya yang terpencil di luar kampung. Sebuah bangunan kayu reyot yang sudah sepuluh tahun didiaminya bersama ayahnya yang pemabuk dan menjengkelkan. Begitu ia membuka pintu gubuk dari luar, segera dilihatnya pemandangan yang begitu-begitu saja selama sepuluh tahun. Perabotan. Rumah yang letaknya berantakan, udara pengap berbau warak, cahaya lilin yang berkelap gelip suram, tikus-tikus yang bebas berkeliaran di tanah, kecoak-kecoak yang tidak kalah bebasnya merambat-rambat di dinding dan langit-langit gubuk. Dan pusat dari segala sesuatu yang tak berubah itu ialah Yotiat, ayah Yosyaung Haou. Seperti biasanya, ia sedang duduk mencangkung di dekat sebuah meja yang diterangi sebatang lilin, dan menatap lekat-lekat sehelai kulit tua yang digelar di depan hidungnya. Begitu tersita seluruh perhatiannya sehingga tidak digubrisnya seekor kecoak yang jatuh dari langit-langit lalu merayap-rayap di tengkutnya. Bahkan ia tetap tidak menoleh, biarpun tahu bahwa anaknya sudah masuk ke dalam rumah, setelah seharian bekerja mencari kayu kering di hutan. Memang sudah lama hubungan antara kedua laki-laki itu tidak seperti ayah dan anak, namun cuma seperti dua orang yang kebetulan hidup di bawah satu atap. Yotiat masih tetap tidak berpaling ketika Yosyaung Haou berkata, aku tidak tahan lagi menghadapi sikap orang-orang kampung, terutama Soh Toa. Tiap hari aku membanting tulang agar hutang ayah cepat lunas, tapi kalau ayah terus mengambil arak di warung Soh Toa, hutang kita bukan makin sedikit, tapi makin banyak. Tatapan Matthew Yotiat masih bermain di atas lembaran kulit itu, jari telunjuknya menyusuri sebuah garis, sambil bergumam, aku mengerti, aku mengerti sekarang. Syukurlah kalau ayah mau mengerti, sesungguhnya aku. Komaya, aku tahu garis ini tentunya menggambarkan sebuah sungai, mengalir ke sini, ke sini, terus ya, sayang, gambarnya terputus di sini. Keruan Yosyaung Haou jengkel karena ternyata ayahnya tidak menggubrisnya. Suaranya diperkeras, ayah, Soh Toa memberi waktu tiga hari agar kita melunasi hutang yang 43 tahil perak. Kali ini Yotiat mengangkat wajah dekilnya, justru untuk menambah kejengkelan Yosyaung Haou dengan jawabannya yang berlagak jutawan, 43 tahil perak. Hehehe. Kecil hanya sebutir debu. Bilang sama si pelit. Tua itu, 100 tahil pun akan kubayar dengan mat meram. Kalau begitu, mana uangnya? Biar besok kubayarkan kepada Soh Toa. Kalau sekarang ya jelas belum ada. Mana ada uang kalau belum kugali harta karun? 43 tahil itu tak berarti bila dibandingkan dengan harta karun itu, biarpun bagianku kelak hanya seperempat. Dalam waktu tiga hari, apakah harta itu bisa digali? Pertanyaan Yosyaung Haou itu lebih bernada mengejek daripada mempercayai. Yotiat merabah-rabah ke samping tempat duduknya, mencari buli-buli arak kesayangannya. Setelah ditemui, mulut buli-buli langsung diangkat ke bibirnya, dan mengalirlah arak ke perutnya. Setelah itu, ia menatap kembali lembaran kulit di meja untuk menghin. Kalau begitu, mana uangnya? Biar besok kubayarkan kepada Soh Toa dari tatapan anaknya, dan menjawab, Kelak! Kalau kami berempat sudah berkumpul dan menyatukan potongan-potongan peta ini, barulah harta itu bisa mulai digali. Kapan ayah bertemu dengan ketiga teman ayah itu? Kalau keadaan sudah aman. Kapan? Sepuluh tahun? Dua puluh tahun lagi? Hutang kita di warung Soh Toa juga makin membengkak dan kelak jumlahnya melebih harta karun yang ayah impikan di siang bolong. Yotiat mendengus tak peduli, dan kembali memperhatikan lembaran kulit itu. Yosyaung hao makin jengkel, ayah. Kalau dalam tiga hari kita gagal melunasi hutang, Soh Toa akan melaporkannya kepada petugas keamanan di kota terdekat. Kali ini ayahnya kaget, Hah? Si pelitua itu bilang begitu. Benar. Karena itu sebaiknya ayah berhenti minum arat, berhenti berhayal tentang harta karun, dan mulailah bekerja yang betul. Kalau Soh Toa melihat ayah mulai bekerja dan menyicil sedikit-sedikit, tentu dia akan melonggarkan tuntutannya dan hi, ayah mau. Apa? Ia kaget karena dilihatnya ayahnya tiba-tiba bangkit, mengambil kolok yang tergantung di dinding, dan berjalan ke pintu. Aku tidak mau persembunyianku di sini sampai didengar oleh musuh-musuhku, karena itu harus kubungkam mulut Soh Toa malam ini juga. Dia tidak boleh sampai lapor ke petugas keamanan. Cepat Yosyaung hao menghalangi di pintu. Jangan menambah dosa, ayah. Asal ayah berhenti mengambil arak dan menunjukkan niat baik, Soh Toa pasti tidak. Tanda petik. Minggir, siau hao. Jalan paling gampang ialah membunuh si pelitua itu. Aku tidak sudi bersusah payah bekerja hanya untuk menyetorkan uang ke congor si pelitua itu. Minggir. Jangan gegabah, ayah. Kematian Soh Toa akan membuat seisi kampung gempar, nama. Ayah akan dibicarakan di mana-mana, dan itu berarti undangan buat musuh-musuh ayah. Yotia terkesiap, mukanya memucat dan keringat dinginnya mendadak mengalir keluar. Sikap beringasnya mendadak berubah menjadi kebingungan. Dengan lesu ia melangkah kembali ke kursinya, melemparkan goloknya ke dinding, meraih buli-buli araknya dan menenggak isinya. Lalu, lalu bagaimana baiknya suaranya kini mirip perintihan putus asa. Kasihan juga Yotia Ong Hao melihat ayahnya. Timbul pula pertanyaan, peristiwa apa gerangan yang menyebabkan ayahnya tahan bersembunyi selama 10 tahun di kampung yang terpencil di tengah pegunungan itu? Selama ini belum pernah ayahnya menceritakannya secara jelas. Ayah, apa sebabnya ayah begitu ketakutan tempat ini sampai diketahui orang luar? Karena, karena, kami berempat dikejar-kejar oleh segolongan orang yang amat. Berpengaruh di kalangan persilatan, juga di masyarakat luas. Kenapa sampai dikejar-kejar? Karena kami berempat dituduh membunuh seseorang, padahal tidak. Tapi tak ada yang mau mempercayai kami berempat. Kami kalah suara. Siapa orang yang terbunuh itu? Tiba-tiba Yotia menyambitkan buli-buli kosongnya sekuat tenaga ke dinding, sambil berteriak marah, bukan urusanmu, bocah hingusan. Lebih baik pikirkan jalan, bagaimana lepas dari tuntutan si pelitua Soh Toa itu. Caranya ya seperti yang sudah aku katakan tadi, ayah. Tidak. Aku calon jutawan, tidak sudi melakukan pekerjaan-pekerjaan rendah. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Soh Toa pasti akan melapor kepada. Kita menggat sejauh-jauhnya dari sini, malam ini juga tiba-tiba Yotia mengebrak meja keras-keras. Akanku cari ketiga temanku yang masing-masing memegang seperempat. Lembar peta itu, lalu kami satukan peta, dan kami gali harta itu. Ayo, siau hau, kemasi barang-barangmu dan kita segera pergi. Saat itulah tiba-tiba dari luar gubuk terdengar bentakan, mau pergi kemana, Yotia? Selesaikan dulu hutang-hutangmu. Ayah dan anak sama-sama terkejut. Yotia melompat, mengambil kembali goloknya yang tadi dilempar ke sudut ruangan. Sedangkan Yusyao hau lebih tenang. Ia mengira yang datang itu paling-paling Soh Toa dan petugas keamanan. Asal ayahnya berjanji sanggup melunasi hutang, urusan pasti beres, takkan terjadi hal-hal yang gawat. Agaknya Soh Toa datang mengajak petugas keamanan, ayah, untuk menunjukkan bahwa dia bersungguh-sungguh, bisiknya. Mudah-mudahan benar hanya si tukang warung pelit itu, sahut Yotia perlahan. Namun diam-diam ia merasakan semacam firasat buruk. Ia berteriak keluar, hi, Soh Toa. Jangan bersikap begitu tega kepadaku. Baiklah. Aku berjanji takkan mengambil arak lagi di warungmu, dan aku akan bekerja untuk menyicil hutangku. Nah, puas tidak? Terdengar suara tertawa dari luar, dan jawabannya mengejutkan, Yotiat, nyawamu tak bisa dibagi-bagi, bagaimana mungkin hendak menyicil? Lebih baik bayar kontan saja. Kami menagih nyawamu untuk membalas sakit hati pangeran Inkuicu yang telah kau bunuh secara kotor. Sepuluh kotor yang lalu bersama ketiga orang temanmu. Yotiat hampir roboh karena kagetnya. Yosyaoho juga kaget, yang datang bukan penagih uang, namun penagih nyawa. Tetapi ia merasa harus memela ayahnya, dia pun cepat melompat mengambil tongkatnya di sudut ruangan. Siapa mereka? Ayah bisik Yosyaoho. Murid-murid Kim Jiok Bun, perguruan. Merak emas, sahut ayahnya dengan suara bergetar, lehernya serasa tercekik oleh rasa takut. Mukanya memutih pucat, jidatnya basah keringat. Siapakah murid-murid Kim Jiok Bun itu tanya Yosyaoho lagi. Mereka lah yang menuduh kami berempat membunuh Inkuicu, dan terus mencari-cari kami berempat. Siapakah Inkuicu? Anak lelaki ketua Kim Jiok Bun, pangeran Inkong Beng. Apakah ayah berempat benar-benar telah membunuhnya? Tidak. Sumpah disambar geledek? Tidak. Kematian Inkuicu amat kabur, susah diketahui sebab-sebabnya. Tapi murid-murid Kim Jiok Bun telah ngotot menuduh kami berempatlah yang membunuh Inkuicu. Kalau tidak bersalah, kenapa harus ketakutan dan bersembunyi? Ayo, aku temani ayah keluar dan menjelaskan kepada mereka. Kau belum tahu bagaimana watak murid-murid Kim Jiok Bun, anakku. Kalau mereka punya niat, apalagi niat mereka sudah diumumkan ke seluruh dunia persilatan dengan upacara sumpah segala, mereka takkan. Merubah niatnya hanya karena mendengar penjelasan dari orang macam kita, anakku. Mereka akan meneruskan niat mereka untuk menjaga nama perguruan mereka di mati orang banyak. Yo Siow Hao merasa agak aneh. Memburu orang untuk dibunuh, bukan karena berhasil membuktikan kesalahan si buronan, tetapi cuma sekadar menjaga nama, sekadar karena sudah terlanjur mengumumkan niat. Siow Hao, tolonglah ayahmu ini. Kalau sampai mereka melihatku, mereka akan langsung mencincang aku tanpa apapun, tanpa sempat menjelaskan apapun. Jangan begitu ketakutan, ayah. Kita lawan dulu, belum tentu kalah. Tangan dan kakiku sudah terasa lemas semua, Siow Hao. Tolonglah, kau saja yang keluar. Yo Siow Hao menarik napas, jengkel campur kasihan. Terpaksa ia berkata, baiklah. Larilah ayah lewat pintu belakang, dan langsunglah bersembunyi di hutan belakang bukit dan. Tunggulah aku di sana. Aku akan memancing mereka agar memperhatikan aku saja. Oh, anak baik anak manis, anak berbakti. Ahli waris harta karunku, Yo Tiat meluapkan rasa syukurnya, biarpun anak satu-satunya itu tengah menghadapi bahaya maut. Selamat berjuang, nak. Habis itu, secepat kilat ia mengantongi lembaran kulit yang disebutnya peta harta karun itu, lalu disambarnya pula sebuli-buli arak yang masih penuh, dan secepat kilat menyelingap ia keluar lewat pintu belakang. Sementara itu, di luar gubuk terdengar teriakan lagi, Yo Tiat, pembunuh kotor. Cepat keluar. Atau harus kami bakar sarang reyokmu ini. SF. Yo Siong Haou sekedar anak desa yang sejak kecil hidup di pegunungan. Tak pernah ia mendengar nama Kim Jiok Bun segala. Maka biarpun ayahnya ketakutan setengah mati mendengar nama itu, sebaliknya Yo Siong Haou dengan besar hati melangkah keluar gubuk. Sambil memanggul tongkatnya. Tongkat yang pernah digunakannya untuk membunuh seekor macan besar, dan entah berapa puluh serigala. Namun sebelum keluar, Yo Siong Haou mengusapkan jelaga ke mukanya, dibikin kumis dan berwok palsu, agar dalam kegelapan malam ia dikira ayahnya. Cuaca gelap. Rembulan tidak tampil sepenuhnya, cuma berbentuk lengkung tipis yang kadang-kadang tenggelam oleh megah hitam. Lalu angin keras mencerai beraikan megah hitam itu menjadi garis-garis panjang sejajar, seperti sapuan kuas seorang pelukis. Suara lolong kawanan serigala terdengar seram dari balik pegunungan. Suasana malam itu cocok untuk saling membunuh. Begitu melihat seseorang keluar dari gubuk, tujuh murid Kim Jiok Bun langsung berpencaraan siaga sambil menghunus pedang-pedang mereka. Yo Siong Haou sempat merasa kagum melihat pakaian-pakaian indah ketujuh lawannya, indah sekali sulaman gambar perak emas di dada. Jubah itu. Namun ia tegang juga, lawannya ternyata berjumlah tujuh orang. Cukup banyak. Besar juga nyalimu, Yo Tiatsi jubah putih yang berjengkut pendek dan berdiri paling tengah, membentak sambil menudingkan pedangnya. Mana tiga penjahat lainnya? Suruh mereka keluar, agar dapat sekalian kami bantai. Sudah terlalu sering Yo Siong Haou mendengar ayahnya mengucapkan kami berempat, yang tidak pernah diperhatikannya. Namun ketika mendengar murid Kim Jiok Bun itu pun menanyakan mana ketiga penjahat lainnya, tahulah Yo Siong Haou bahwa dulu ayahnya memang punya tiga teman. Mungkin teman-teman dalam melakukan pekerjaan haramnya. Timbul niat Yo Siong Haou untuk memancing dari mulut murid-murid Kim Jiok Bun ini keterangan sebanyak-banyaknya tentang masa lalu ayahnya. Dengan menirukan suara ayahnya Yo Siong Haou tertawa dan berkata, Hei orang-orang Kim Jiok Bun, tak henti-hentinya kalian memburu. Kami berempat, sebenarnya apakah yang kalian inginkan? Si jenggot pendek itu bernama Ho Siong Haou dan merupakan pemimpin rombongannya. Dialah yang menjawab dengan gusar, bandit tengik, sudah lupa dosamu sepuluh tahun yang lalu? Bersama ketiga temanmu, kau secara kotor telah membunuh pangeran In Kui Chu, bangsawan agung, pemimpin muda perguruan kami yang terhormat dan paling jijik akan segala macam kejahatan. Karena itu, seluruh murid Kim Jiok Bun telah bersumpah untuk terus memburu dan membunuh Leng San Suo Kei, empat bandit Leng San. Sekarang Yo Siong Haou tahu. Kiranya dulu ayahnya dan teman-temannya dijuluki Leng San Suo Kei. Yo Siong Haou merasa agak sedih juga. Kalau ayahnya dan kawan-kawannya mendapat julukan tidak sedap itu, tentunya benar-benar ada alasannya. Tapi dalam urusan matinya pangeran In Kui Chu itu, Yo Siong Haou bertekad untuk menjernihkannya. Sobat sekalian, sudah yakinkah kalian bahwa kami berempat yang membunuh pangeran In Kui Chu? Apakah ada di antara kalian yang melihat sendiri terjadinya pembunuhan itu pancing Yo Siong Haou lebih jauh? Biarpun kami tidak menyaksikan sendiri, tetapi kami yakin bahwa laporan yang kami terimatakan keliru. Wah, tentunya si pemberi laporan itu seorang yang amat kalian percayai, ya? Tentu saja. Dialah pendekar Agung Leng Sahai yang bergelar Syok Simeng, Kesatria Berhati Murni, juga seorang Tikuan, Hakim, yang maha adil di kota Longkoan, dan sahabat karib pangeran In Kui Chu. Tokoh macam dia mana mungkin berbohong dengan laporan palsu dengan suara berapi api Hosu Siau membeber betapa bisa dipercayanya si pemberi laporan itu. Ah, siapa tahu Leng Sahai bisa juga berdusta? Keruan Hosu Siau tambah gusar, bandit tengik, jagalah mulutmu agar tidak menodai martabat Leng Tayyap. Kau mau tahu macam apa dia itu? Dia seorang yang sopan santun dalam tutur kata dan tindak tanduk. Pintar bersyair, menjunjung tinggi tata krama warisan leluhur. Kalau kami tidak boleh mempercayai dia, apa harus mempercayai mulut bandit tengik macam kau? Yosyaung HOU sendiri jadi ragu-ragu. Mana yang benar? Ayahnya yang mengaku tidak membunuh In Kui Chu, ataukah murid-murid Kim Jiok Bun yang menuduh begitu yakinnya? Sementara itu, Hosu Siau sudah membentak pula, Yotiat. Serahkanlah batok kepalamu untuk kami pertontonkan kepada pendekar yang dulu menyaksikan sumpah kami. Agar mereka tahu bahwa Kim Jiok Bun sanggup menepati sumpahnya. Hanya untuk itukah batok kepala ku diperlukan dengus Yosyaung HOU. Biarpun benar salah dalam kematian In Kui Chu belum bisa ditentukan di pihak mana, namun meminta. Batok kepala hanya untuk dipamer-pamerkan kepada orang lain, rasanya adalah permintaan yang keterlaluan juga. Nama baik perguruan kami di atas segala galanya. Kami harus menghapus noda kekalahan dari 10 tahun yang lalu, kekalahan dari Leng San Suoke Hosu Siau berkata keras. Untuk nama baik perguruan, kami sanggup melakukan apa saja. Nah, ketahuan sekarang. Kalian mengejar-ngejar kami bukan karena benar-benar mencarikan keadilan bagi In Kui Chu, tapi cuma mengejar pepesan kosong yang kalian sebut nama baik perguruan itu. Bukan pula karena berhasil membuktikan kesalahan kami, tapi cuma terdorong oleh kesombongan kalian, agar tetap dihormati sebagai orang yang menerpati sumpah. Betul bukan? Oh, bandit tengik, 100 tahun lagi pun manusia najis seperti kau takkan bisa mengerti betapa berharganya martabat, nama baik, kehormatan. Lebih baik siap-siap sajalah menerima ajalmu. Hem, takkan ku serahkan selembar pun rambutku hanya untuk memuaskan perasaan gila hormat kalian. Ucapan ini kontan memberi ngasi murid-murid Kim Jiok Bun. Mereka hendak menyerbu serempak, tapi Hosu Siau mencegah dengan seruannya. Tahan, saudara-saudara. Demi kehormatan perguruan kita, tidak patut kita mengeroyok manusia sampah ini. Cukup salah seorang dari kita yang maju. Boleh juga lagak orang-orang ini pikir yo. Siau H.O.U. Tapi malah menguntungkan aku, kalau mereka benar-benar mau maju satu persatu. Li Shi Hai, seorang murid Kim Jiok Bun yang berambisi untuk memperoleh julukan mentereng di dunia persilatan, segera merebut kesempatan itu. Su Heng, kakak seperguruan, biarkan ku cuci pedangku dengan darahnya. Majulah, Hosu Siau mengizinkan. Junjunglah tinggi kehormatan perguruan kita. Melihat calon lawannya memasuki gelanggang sambil menjinjing pedangnya yang indah gemerlapan, Yosiau H.O.U. juga siap dengan tongkat kayunya yang kasar. Dalam hal pakaian dan senjata, dua orang yang hendak bertempur itu nampak kontras sekali. Yotiat, kau tidak tahu diri dan cari kematian, Li Shi Hai menggeram dingin, menirukan gaya pendekar-pendekar kenamaan. Sekarang tibalah saat naasmu. Yosiau H.O.U. menjawab sambil menyeringai, Gayamu mantap sekali, tapi aku tidak percaya bualanmu. Keruan saja Li Shi Hai maupun murid-murid Kim Jiok Bun yang di tepi arna jadi tersinggung melihat sikap Yosiau H.O.U. yang tidak gentar itu. Menurut pikiran mereka, siapapun, asal berhadapan dengan murid Kim Jiok Bun, seharusnya ya gentar mengingat nama besar Kim Jiok Bun. Kalau ada yang tidak gentar, itu sungguh menyakitkan hati. Dengan gaya yang indah, Li Shi Hai mulai pasang kuda-kuda. Dari pinggir arna pun terdengar sanjungan, wah, pemukaan jurus Kim Jiok Kai Peng, merak emas merentang. Sayap, yang sempurna sekali. Li Su Heng benar-benar mahir dalam jurus ini. Benar. Kalau nanti pedangnya bergerak, pasti bandit tengik itu akan terpotong jadi dua dan lihatlah si bandit tengik, hahaha. Gayanya jelek sekali. Kalau dibandingkan dengan Li Su Heng, sungguh mirip seekor ayam berondol hendak coba-coba menandingi burung Hong, dan disusul suara tertawa mengejek murid-murid Kim Jiok Bun di tepi arna itu. Sikap siagayo siang hao memang jauh dari syarat-syarat keindahan. Sepasang kaki agak ditekuk, tubuh agak membungkuk, tongkatnya dipegang mendatar di depan tubuh. Gayanya agak mirip seorang anak kecil yang sedang siap menangkap seekor capung. Sedangkan ejekan murid-murid Kim Jiok Bun sama sekali tidak digubrisnya, sebab perhatiannya sepenuhnya terpusat hanya kepada lawannya yang satu. Tak bisa dipungkiri, Yusyaung hao memang agak tegang sebab seumur hidupnya, baru kali inilah berkelak. Dengan gaya yang indah, Li Shi Hai mulai pasang kuda-kuda. Dari pinggir arna pun terdengar sanjungan, wah, pemukaan jurus Kim Jiok Kai Peng, merak emas merentang sayap, yang sempurna sekali. Li Su Heng benar-benar mahir dalam jurus ini. Hai dengan manusia. Murid perguruan terkenal pula. Sedangkan Yusyaung hao biasanya cuma berlatih memukul alat yang sedang terbang, atau melawan binatang buas di hutan. Sebaliknya Li Shi Hai mendengus dan amat menikmati pujian saudara-saudara seperguruannya. Ia tidak segera menyerang, melainkan dengan bangga masih ingin pamer beberapa gaya pembukaan yang indah lainnya. Kakinya bergeser perlahan, pedangnya bergerak seperti orang menari, dan kembali ia berganti gaya. Alangkah indahnya. Luar biasa. Li Su Heng kini dalam sikap awal jurus Kim Jokeng Ih, merak emas menyisik bulu. Keseimbangan letak yang tepat antara sepasang mete, sepasang lengan, pinggang dan kuda-kuda. Luar biasa, luar biasa. Dan gaya si bandit tengik itu kok belum ganti-ganti juga? Sejak tadi cuma berputar-putar saja mengikuti arah langkah Li Su Heng? Hahaha, aku yakin bangsat itu mulai kebingungan. Ayo, Li Su Heng. Babat saja. Tunggu apa lagi? Li Si Hai benar-benar percaya kepada anjuran teman-temannya, maka dia pun mulai menyerang dengan gerak tipu pelham keanjit, pelangi putih menutupi matahari, dengan seindah-indahnya dan setepat-tepatnya seperti yang diajarkan di perguruan, menyerang ke leher. Pedang belum kena, saudara-saudara seperguruannya sudah bersorak bangga. Naluri Yosyao Hau memerintahkan untuk bergerak pula. Ia tidak paham teori-teori silat atau jurus-jurus indah lainnya, cuma mengandalkan Naluri sebagai pimpinan. Satu kakinya mundur berbarengan dengan ujung kiri tongkatnya menyapu ke batang pedang lawannya. Pedang lawan ternyata bergerak tidak secepat terbangnya lalat-lalat musim panas yang sering dipukulnya jatuh selagi terbang. Pedang dan pentung berbenturan bukan perlawanan tetapi searah, pentung nomplok si pedang dan sekalian mendorong dengan ras. Li Shi Hai kaget karena ia diseret ke samping dan kehilangan segala gayanya yang indah. Sialnya, gerak tongkat lawannya belum berhenti, sebab ujung kanan si tongkat tiba-tiba menyapu turun dan mengetuk lutut Li Shi Hai. Murid Kim Jiok Bun ini meraung kesakitan sambil melompat. Sekalian saja Yos Yau Hau tambahkan sebuah tendangan keras mengenai pinggang Li Shi Hai. Lawannya kontan mencelat dan terkapar, suatu gerakan yang belum dicarikan nama oleh perguruannya. Sorak bangga diseputar arna kontan bungkam. Murid-murid Kim Jiok Bun tercengang, tak percaya, kebingungan dan tak tahu kenapa bisa begitu. Mestinya ya tidak begitu, jurus-jurus Kim Liu Kiam Hoat kan hebat-hebat. Yang menguasai diri mereka bukan lagi sikap koreksi diri, tapi buah dari kebanggaan membabi buta selama bertahun-tahun. Marah, nama baik terluka. Biar aku yang maju seorang murid lainnya yang bernama Yok Lem Heng melompat maju. Membawa kemarahannya ke arna. Sekaligus ingin menjadi pahlawan penyelamat pamor perguruannya, sekaligus juga ingin menggeser ranking Li Shi Hai di perguruan. Tanpa lebih dulu mengobral gaya pemukaan, Yok Lem Heng dengan bernafsu langsung memberondongkan jurus-jurus serangan. Makin cepat bisa mencincang lawannya, namanya akan makin termasuhur. Yok Heng cepat berlompatan menghindari ujung maupun tepi pedang yang mengejarnya. Sorak-sorai murid-murid Kim Jiok Bun yang tadinya bungkam, kini membahana kembali. Bagus! Bagus! Mampuskan dia keberhasilan si bandit tengik menjatuhkan. Li Su Heng tadi hanya kebetulan saja, juga karena curang. Sekarang barulah dia tahu akan kehebatan ilmu pedang kita. Hidup Kim Jiok Bun Yok Heng memang kelihatan cuma menghindar, menangkis, mundur, karena ia merasa belum mendapat peluang untuk mengebuk. Ia nampak terus dikejar oleh lawannya. Cahaya pedang berkelebatan dengan kencang, kelihatan seperti belasan helai selendang perak yang memutari angkasa tak putus-putusnya. Namun sebenarnya Yok Lem Heng sendiri mulai penasaran, kenapa pedangnya belum kena-kena juga? Sudah 20 jurus lebih, pedangnya baru berhasil merajang angin. Padahal lawannya cuma berlompatan, mengelak atau menangkis dengan gerak-gerak sederhana, tapi anehnya tidak bisa disudutkan untuk dihantam secara telak. Yok Heng sendiri pun heran. Ia kagum akan serangan lawannya yang indah dan beruntun, tapi dilihatnya lawannya membuang beberapa peluang baik hanya untuk memperbaiki sikap agar menepati kaedah-kaedah perguruannya, ciri khas perguruannya. Agaknya lawannya ingin melakukan setiap jurus setepat-tepatnya sampai ke soal sekecil-kecilnya, tak berani mengubah, tak peduli tuntutan situasi yang nyatanya tadi hadapi. Tetap ngotot dengan teori. Lama-kelamaan terbentuk keyakinan dalam diri Yos Yauhau, bahwa peluang-peluang yang dibuang oleh lawannya itu akan bisa direbutnya menjadi peluangnya. Ia mulai bertempur sambil mengintai lawannya, menajamkan nalurinya pada tingkat tertinggi sebagai penuntun geraknya. Tiba saatnya Yok Lam Heng begitu marah, sehingga ia menyerang berturut-turut dengan tipu-tipu pekotok hai, Bang Al Putih mematuk ikan yang menusuk ke dada, serta Tai Peng Tian Chu, Garuda membuka sayap yang berupa tusukan ganda ke kiri-kanan. Kalau menyerang tengah, kiri-kanan juga harus dijaga, lagi-lagi begitulah kata teori yang dipelajarinya. Sorak murid-murid Kim Jiok Bun di tepi arna meninggi. Mampuskan dia. Jangan diam puni tumpas habis musuh-musuh kita Kim Jiok Bun kita. Keparat. Anak anjing jerit Yok Lam Heng. Kesakitan. Bukan maksudnya memaki perguruannya sendiri, tetapi ia memang betul. Betul kesakitan. Jurus-jurus serangannya tadi luput semua, malah Yos Yauh Hauh berhasil menghantam sasaran sepele yang tak terduga, jempol kakinya di tanah. Begitu Yok Lam Heng menjadi kacau geraknya karena kakinya kesakitan, serangan Yos Yauh Hauh menyusul dengan gaya tak ubahnya orang menebang pohon. Tongkatnya deras menerpa rusuk lawan. Sekali lagi Yok Lam Heng menjerit, lebih keras dari yang pertama, dengan wajah memucat, lalu tumbang ke tanah. Kembali sorak bangga murid-murid Kim Jiok Bun yang tengah menghebat itu pun terbungkam mendadak, lalu berubah menjadi rasa malu, kecewa dan heran. Sedang Yos Yauh Hauh mengusap-usap mukanya yang berkeringat sambil tertawa mengejek, jurus ciptaanku tadi ku beri nama Pat Kim Jiok Mu, memberodoli merak emas. Lumayan tidak? Meledaklah amarah murid-murid perguruan merak emas itu. Mereka hendak menerjang berebutan, tapi Yos Yauh Hauh kembali berteriak. Menjegah, tahan. Saudara-saudara, coba perhatikan dia. Dia bukan Yotiat. Masa Yotiat masih semudah itu? Ternyata, ketika Yos Yauh Hauh mengusap-usap wajahnya yang berkeringat tanpa sengaja terhapuslah goresan-goresan jelaga penyamaran wajahnya. Biarpun malam gelap, Hos Yauh dapat segera melihat betapa mudanya lawannya itu, sekitar 20 tahun umurnya. Murid-murid Kim Jiok pun segera sadar, bahwa dalam waktu yang begitu singkat mereka sekaligus telah dikalahkan, diejek dan dikelabui. Salah satu dari tiga urusan itu saja sudah cukup membuat mereka mencak-mencak marah, apalagi tiga sekaligus. Dengan wajah merah padam, Hos Yauh berkata, Hwa Sute dan Seng Sute, periksa sekitar bukit ini dan temukan Yotiat. Kalau ketemu, langsung potong kepalanya. Baik, Su Heng Hwa Kiam dan Seng Lyok yang kebagian tugas itu langsung menjawab dengan gagah, lalu berangkat. Sejak mereka, oleh perguruannya diperkenankan memakai jubah putih bersulam merak emas di dada, mereka merasa sudah dilantik menjadi malayah malaikat-malaikat yang punya wawenang penuh untuk mencabut nyawa manusia. Seolah mereka sudah diangkat menjadi makhluk yang setingkat lebih tinggi dari jenis manusia. Sementara itu, Hosu Siau dan dua saudara seperguruannya yang belum cedera, siap mengeroyok Yos Yauh H.O.U. Berhubung tidak ada pihak ketiga yang melihat tindakan mereka, maka segala gembar-gembor tentang tindakan kesatria atau menjaga kehormatan perguruan segala bolehlah disinkirkan untuk sementara. Tidak ada yang lihat kok. Yos Yauh H.O.U makin waspada. Ia berharap agar ayahnya sudah lari sampai ke tempat yang aman, agar apabila perlu dia pun bisa lari dari arna itu. Tidak perlu malu untuk lari. Sebab lari adalah salah satu jurus ilmu beladiri yang tertua, sama tuanya dengan jurus bersembunyi. Terdengar H.O.U. S.Yauh berteriak, dan pertempuran tiga lawan satu pun dimulai. S.F. Dengan lembaran peta harta karun di kantongnya, dan buli-buli arak di tangannya, Yotiat merasa sudah menggenggam seisi dunia. Sampai lupada akan nasib anaknya yang tengah mengadu nyawa demi dirinya. Setelah keluar gubuknya lewat pintu belakang, ia berlari menuruni lereng bukit di belakang gubuknya. Di terjangnya semak-semak berduri, rumpun-rumpun ilalang dan batu-batu tajam yang melukai kakinya. Ia mencaci maki entah kepada siapa, namun terus berlari. Di bawah bukit ada hutan yang lebat untuk bersembunyi. Berkali-kali ia jatuh terguling karena gelapnya malam sehingga kulitnya lecet-lecet. Namun setiap kali pula ia bangkit untuk berlari kembali. Namun Hyotiat kini bukanlah Hyotiat sepuluh tahun yang lalu dia tokoh nomor empat dari Leng San Suoke, cukup dikenal ketangguhannya di kalangan hitam. Namun sudah sepuluh tahun ia mengabaikan latihan silat, dan ototnya mulai layu oleh arak yang setiap hari memasuki tubuhnya tanpa takaran. Tidak lama ia lari, keringatnya semakin bercucuran, matanya berkunang-kunang dan napasnya ngos-ngosan. Kakinya kesakitan. Sudah aman, istirahat dulu, ia hibur dirinya sendiri sambil duduk di tanah. Dibukanya buli-buli arak dan diteguknya separuh isinya sekaligus. Sambil terengah-engah memperbaiki napasnya, ia juga memijat-mijat kakinya. Tak lupa ia meraba kantongnya untuk meyakinkan bahwa peta harta karun itu, biarpun cuma seperempat lembar, masih bersamanya. Ternyata masih dan ia tersenyum lebar. Sisa arak setengah buli-buli dimasukkan sekali ke perutnya. Hehehe, tikus-tikus Kim Jiok Bun itu tak mungkin tahu kalau aku lari ke arah ini. Tepat saat itu didengarnya di bagian atas lereng ada drap orang berlari mendekat, dan suara semak-semak dibabat. Ia melihat dua sosok bayangan berjubah putih dan memegang pedang sedang melangkah ke arahnya. Mati aku keluh Yotiat dalam hati. Lupa akan rasa lelah dan sakitnya, dia pun bangkit dan melanjutkan larinya. Seandainya ia bertiarap saja di rumputan, belum tentu kedua murid Kim Jiok Bun itu bisa menemukan karena gelapnya malam, lagi pula mereka mencari dengan care, tidak cermat. Tapi justru karena Yotiat bangkit dan berlari, malah ia langsung dilihat oleh pemburu-pemburunya. Itu dia. Lari ke bawah lereng. Apakah pasti dia si bangsa Tengik Yotiat kalau bukan dia, siapa lagi yang malam-malam berkeliaran di sini, dan lari ketika melihat kita. Dia pasti kaget melihat pakaian kita, sadar bahwa tak mungkin sanggup melawan kita, murid-murid dari perguruan yang termasyur. Jangan omong saja. Ayo kita kejar. Begitulah di lereng itu pun terjadi kejar. Mengejar. Dua orang pengejar memburu sambil mengacung-acungkan pedang, dan yang diburu terus memacu sepasang kakinya, tak peduli paru-parunya serasa hampir meledak. Akhirnya kelihatan juga beda daya tahan antara orang-orang yang latihan dengan teratur, melawan si pemabuk yang darahnya sudah kecampuran arak selama 10 tahun. Kedua murid Kim Jiok Bun semakin dekat. Yotiat berlari cepat, tapi kedua pengejarnya lebih cepat, biarpun sama-sama terengah-engah. Mau lari ke mana, bangsat? Darahmu harus tertumpah malam ini, untuk memulihkan kejayaan Kim Jiok Bun. Tidak. Tidak. Bukan aku yang membunuh pangeran Inquichu Yotiat berteriak sambil berlari terus. Kau atau bukan, itu urusan nomor 2. Urusan nomor 1 ialah menjaga martabat kami, sebab kami sudah terlanjur bersumpah di hadapan para pendekar untuk menumpas Leng San Suoke. Kami harus membuktikan bahwa kami sanggup melaksanakan sumpah kami. Batok kepalamu harus ditunjukkan kepada para pendekar sebagai buktinya. Mendengar itu, kini Yotiat berlari sambil menangis. Sementara sepasang kakinya. Semakin berat, dan darah pengejar-pengejarnya. terdengar makin dekat. Sial sekali, kakinya tiba-tiba terantuk akar pohon yang mencuat di tanah dan robohlah ia. Baru saja ia berusaha merayap bangun, kedua murid Kim Jiok pun telah berlompatan mendekat dan diri di dekatnya dengan pedang terhunus dan wajah haus darah. Bukan aku, bukan aku yang membunuh pangeran Inku Ichu, sungguh, Yotiat coba menggunakan air metu dan ratapan. Memelasnya untuk memperpanjang nyawanya. Kalau bukan kau, lalu siapa? Salah seorang. Dari tiga teman busukmu tidak tahu, tidak tahu. Hem, kalau kau mau menunjukkan di mana persembunyian ketiga temanmu, kami akan memohonkan di hadapan ketua kami, yang mulia pangeran Inkong Beng, agar kau diberi hukuman paling ringan. Itu juga aku tidak tahu. Dulu, gak kami langsung lari berpencaran, satu sama lain tidak sempat saling memberi tahu akan pergi ke mana. Kalau kalian tidak bersalah, kenapa bersembunyi? Itu tandanya kalian bersalah. Karena, karena, cuon-cuon dari Kim Jiok Bon pasti takkan mau mendengar penjelasan kami, dan akan menghukum kami tanpa ampun. Kurang ajar. Jadi kau anggap kami ini bertindak sewenang-wenang? Kami ini bertindak demi menjaga ketertiban dunia. Orang yang kami tentukan bersalah, pasti benar-benar bersalah, dan tak mungkin lolos dari pedang kami. Pedang keadilan. Memangnya kalian malaikat, sehingga tidak bisa keliru pikir Yotiat, dan sudah tentu tidak diucapkannya. Sementara itu, Sengliok dengan tidak sabar telah berkata, Hwa Suheng, masihkah kita banyak cakap dengan manusia yang dosanya bertumpuk-tumpuk ini? Langsung saja kita ambil kepalanya, habis perkara. Dan Hwa Kim mengangguk setuju. Murid-murid Kim Jiyok Bun sudah terbiasa mengangkat diri sendiri sebagai jaksa penuntut. Merangkap jadi Hwa Kim yang memutuskan benar salahnya orang lain tanpa bisa digugat, dan sekarang sudah siap menjadi Al-Kho Josi pelaksana hukuman pula. Tapi saat itu terdengarlah suara desir langkah lembut mendekat. Baik calon-calon Al-Go Jo maupun calon setan penasaran sama-sama menoleh. Terlihat sesosok tubuh berhenti dari jarak beberapa langkah dari mereka. Tegap, berpakaian warna gelap, dan agak aneh karena di malam hari dia memakai sebuah capin bambu yang lebar sehingga wajahnya tak terlihat. Kedua murid Kim Jiyok Bun menjadi agak tegang, terpengaruh oleh keangkeran pendatang baru itu. Sedang Yotiat tiba-tiba merasa sudah kenal sosok yang angker itu. Siapa kau bentak Hoa Kim? Li Ugin terdengar jawaban singkat dan dingin dari bawah bayangan capin bambu itu. Kedua murid Kim Jiyok Bun itu kaget. Li Ugin adalah tokoh kedua dari Leng San Suoke yang mereka kejar-kejar. Tapi alangkah bedanya dengan Yotiat. Kalau Yotiat berlari ketakutan dan kemudian meratap-peratap mintaan pun, sebaliknya Li Ugin justru berjalan mendekat dengan tenang dan menyebutkan namanya terang-terangan. Sedangkan Yotiat tiba-tiba dipenuhi rasa gembira dan harapan hidup yang meluap. Bagus, Lo Ji, si kedua. Kau datang di saat yang tepat. Ya, hanya itu jawaban Li Ugin. Lo Ji, bangsat-bangsat Kim Jiyok Bun itu terus mengejar kita berempat dengan tuduhan palsu, menganggap kita membunuhin Kui Jiu. Mereka tak pernah mau mendengar bantahan kita, maka kau bunuh mereka. Apakah kau bawa cambuk mautmu? Caping bambu itu bergerak sedikit, menandakan kepala pemiliknya mengangguk. Kedua murid Kim Jiyok Bun itu bergetar hatinya. Di tempat-tempat ramai, di depan pengagum-pengagum mereka, pada saat mereka banyak teman, mereka bisa bersikap gagah dan berlagak pendekar-pendekar kenamaan. Tapi kini di tempat sepi, di mana mereka hanya berdua saja harus menghadapi masalah yang tidak terduga munculnya, keyakinan diri mereka mulai agak goyah. Tapi mereka lalu ingat suatu senjata yang biasanya manjur untuk menggertak, yaitu nama perguruan mereka. Hua Kiam berdehem sekali untuk memperbaiki suaranya agar tidak terdengar gemetar, lalu berkata gagah, hem, kebetulan sekali. Kami kemari tidak cuma menemukan Yotiat, tapi muncul pula Li Ugin. Hi, Li Ugin, apakah kau belum tahu siapa kami Li Ugin menjawab dengan datar saja? Tau. Sejak di warung kecil aku lihat pakaian kalian dan lagak kalian aku langsung tahu kalianlah murid-murid Kim Jiok Bun. Bagus. Kalau sudah tahu siapa kami, kenapa tidak cepat-cepat kau ajak temanmu si Yotiat ini untuk cepat-cepat menyingkir dari sini? Agar timbul belas kasihan kami untuk mengampuni kalian? Kini kedua murid Kim Jiok Bun itu tidak lagi berani bicara urusan memotong kepala segala. Sebab mulai tidak yakin akan keunggulan kekuatan di pihak mereka. Cukup asal Li Ugin dan Yotiat kena gertak dan angkat kaki, mereka boleh lega karena terhindar dari bentrokan penuh resiko tanpa kehilangan muka. Soal membalaskan pangeran In Kui Ju demi martabat perguruan segala, sebaiknya diurus besok-besok saja kalau sedang banyak teman mereka. Tapi Li Ugin tidak juga beranjak pergi, sehingga kedua murid Kim Jiok Bun mulai was-was. Apalagi ketika mendengar hasutan Yotiat kepada Li Ugin, Lo Ji, jangan ampuni mereka. Biarpun sekarang kau lepaskan mereka, kelak mereka akan tetap mengejar-ngejar kita juga. Kedua murid Kim Jiok Bun merasa keadaan tambah gawat. Hua Kiam tiba-tiba memasukkan dua jari ke mulutnya untuk bersuit memanggil teman-temannya. Tapi karena gugup dan takut, suitannya tidak bunyi. Yang bunyi cuma sebuah desis sumbang. Saat itulah Li Ugin mengayunkan tangannya secepat kilat. Seutas cambuk meluncur dari telapak tangannya bagaikan seekor ular terbang dan tahu-tahu leher Hua Kiam telah terbelit kencang. Ditambah sebuah sendalan keras, tenggorokan Hua Kiam berbunyi sebentar dengan mat mendelik dan lidah keluar, lalu ambruk terkapar. Dengan kecepatan sama, cambuk ditarik pulang dan tergulung kembali di telapak tangan. kecepatan Terima kasih.